Sitratai Merah Jilid 9 Lan Bwe Nyang Niang memperdengarkan suara ketawa menghina, cambuknya berbunyi keras dan berkelebat menyambar-nyambar ke arah Tiang Pek dan kawan-kawannya. Melihat lagaknya yang sombong itu, Lian Hwa menjadi marah dan maju menerjang dengan pedangnya. Lan Bwe Nyang Niang tertawa menghina dan tiba-tiba ujung cambuknya dapat menyambar membalik bagaikan bernyawa dan melibat pedang Lian Hwa. Ang Lian Li Hiap terkejut sekali ketika merasa betapa pedangnya tidak dapat digerakkan dan tak dapat ditarik kembali. Melihat hal ini, Ching Han, Niyo Tiang Pek, maju berbareng mengirim serangan kilat hingga Lan Bwe Nyang Niang yang terpaksa melepaskan pedang Lian Hwa untuk menangkis serangan baru ini. Maka pertempuran menjadi terpecah dua rombongan. Guat Liang Tojin dan Diao Win Sutai mengeroyok Bong Chu Sianjin, sedangkan Lan Bwe Nyang Niang menghadapi Ching Han, Tiang Pek, dan Lian Hwa. Lan Bwe Nyang Niang yang ternyata berilmu tinggi dapat melayani tiga pendekar muda itu dengan baik, dan ia merasa kagum dan sayang melihat kepandayan mereka, Maka sampai saat itu ia belum menjatuhkan tangan kejam. Tapi sebaliknya, Bong Chu Sianjin terdesak hebat oleh Guat Liang Tojin dan Diao Win Sutai yang memiliki kiam sut yang lihai. Ketika keadaan sangat mendesaknya, Bong Chu Sianjin mengeluarkan ilmu hitamnya. Ia menatap wajah Diao Win Sutai dengan tajam, kedua matanya seakan-akan mengeluarkan api dan membawa pengaruh besar sekali, kemudian tiba-tiba ia berteriak keras. Teriakan ini merupakan jeritan ngeri dan ganjil, hingga menusuk telinga dan mendebarkan jantung. Lebih-lebih Diao Win Sutai yang telah terpengaruh pandangan mace Bong Chu Sianjin, tidak kuat ia menahan suara ini, tubuhnya menjadi lemas dan tak terasa pedangnya terlepas dari pegangan. Dengan buas Bong Chu Sianjin menggunakan kebutannya untuk menyabet dan menghancurkan kepala Diao Win, tapi Guat Liang Tojin dapat menetapkan hati dan secepat kilat menangkis. Tapi kini, setelah Diao Win Sutai yang menjadi lemas terduduk di atas tanah tidak berdaya bagaikan seorang yang hilang ingatan, ia harus menghadapi seorang diri ketua Pek Lian Kau yang lihai itu. Lama-kelamaan Guat Liang Tojin terdesak mundur oleh pedang dan kebutan Bong Chu Sianjin dan hanya dapat menangkis saja. Di pihak Lian WN Yang Niang, ketika melihat betapa setenya telah berhasil menjatuhkan seorang lawan, ia menjadi gembira dan tak mau kalah. Ia mengebut-ngebutkan kebutan putih di tangan kirinya ke arah lawan-lawannya dan suaranya yang lembut merdu berkata, Rebah, rebah, rebah heran sekali, suara ini mengandung tenaga luar biasa yang sangat berpengaruh. Lian HWA dan kawan-kawannya merasa betapa tenaga mereka bagaikan lenyap dan merasa tubuh mereka lemas dan lelah sekali. Mereka ingin sekali merebahkan diri di atas rumput dan tidur dengan nyenyak dan sedapnya. Tapi ketika Lian HWA memandang Chin Hon dan kebetulan kekasihnya itu sedang memandangnya, benterokan sinar mati mereka menimbulkan kekuatan dan tenaga mereka seakan-akan kembali. Memasuki tubuh, rasa saling kasih dan saling membela disertai kekhawatiran akan nasib masing-masing, membuat kedua anak muda yang saling mencinta ini tertolong dari bahaya. Mereka segera memutar pedang dan menyerang lagi. Tapi hati mereka berdebar cemas melihat betapa N.I.O.T. yang agaknya tidak kuasa menahan getaran pengaruh ilmu hitamlan B.N. yang niang tadi dan pemuda itu melempar pedangnya terus berbaring di atas tanah sambil meramkan kedua mata. Keadaan mereka kini berbahaya sekali. Tapi Lian HWA dan Chin Hon, dengan hati bulat hendak saling membela atau kalau tak mungkin menang, hendak mati bersama, membuat permainan pedang mereka hebat sekali. Memang permainan pedang Lian HWA, yakni Sian Leong Tiam Huat ciptaan dari Ong Lun adalah luar biasa dan jarang tandingannya, juga HWL Leong Kiam Sud yang dimainkan oleh Chin Hon bahkan lebih tinggi daripada Sian Leong Tiam Huat. Kini kedua ilmu pedang kelas satu itu dimainkan oleh kedua anak muda yang saling membela hingga kedua ilmu pedang itu seakan-akan tergabung menjadi satu, tentu saja kehebatannya luar biasa sekali. Si iblis perempuan kepala newalan B.N. yang niang walaupun berilmu tinggi namun jika hanya menggunakan ilmu silatnya saja, agaknya takkan mungkin ia mendapat kemenangan. Maka sekali lagi ia menggoyang-goyangkan kebutannya dan mulutnya berkemak kemik, lalu ia tertawa bekakakan. Lian HWA dan Chin Hon tiba-tiba mendengar suara ketawa itu datang dari mana-mana, di belakang, di kanan-kiri, di depan, dari atas, bahkan dari bawah tanah. Mereka bingung dan permainan pedang mereka kacau balau. Tapi Chin Hon berbisik, Lian Moi, tetapkan hatimu, ada aku di sini, benar saja, Lian HWA seakan-akan terbetot dari sebuah jurang yang dalam dan ia mulai bisa mengatur permainannya kembali. Namun, pada saat itu cambuk Lian Buen Yang Niang bermain gana sekali bagaikan seekor naga siluman mengambuk sehingga sekali Lian HWA terkena ujung cambuk pada pundaknya, dan Chin Hon terkena pada lengan kirinya. Pada saat Taruna dan remaja itu sedang repot sekali, tiba-tiba Lian Buen Yang Niang membentak keras dan dari kebutannya yang dia putar-putar keluarlah asap hijau bergulung-gulung menyerang Chin Hon dan Lian HWA. Asap itu berbau busuk seperti bau mayat sehingga Chin Hon dan Lian HWA segera menahan napas karena mereka maklum betapa berbahayanya asap beracun ini. Namun, biarpun luekang mereka sudah tinggi, asap yang lihai itu seakan-akan dapat mendobrak hidung mereka dan hendak memaksa masuk. Keadaan mereka sungguh sangat berbahaya. Tapi pada saat itu, terdengar suara orang berkata halus. Sungguh kejam, sungguh keji, dan berbareng dengan ucapan itu, tiba-tiba dari atas menyambar turun segumpal asap putih yang memasuki asap racun hijau dan menjadi satu. Chin Hon dan Lian HWA mencium bau harum dan kepala mereka yang sudah agak pening karena pengaruh racun asap hijau tadi mendadak menjadi dingin dan sembuh. Bahkan asap putih itu seakan-akan memberi tambahan semangat kepada mereka. Pelepas asap putih itu ternyata adalah seorang pertapa yang berbaju putih. Rambut dan jenggotnya sudah putih semua, menandakan usianya yang sangat tinggi. Wajahnya tampak ramah-tamah dan alim sekali, tapi sinar matanya menyinarkan cahaya yang lembut namun mengandung pengaruh yang kuat tak terlawan. Pertapa itu melihat betapa guat liang tojin terancam oleh pedang dan kebutan bongcu sianjin, segera memanggil. Guat liang, kesinilah, tangan kirinya melambai. Mendengar suara ini, guat liang meloncat mundur, tapi karena ia memang sedang terdersak, saat itu digunakan oleh bongcu sianjin untuk menyabatkan pedangnya ke arah pinggang guat liang tojin, sedangkan kebutannya yang liai terayun menghantam belakang kepala. Chinhon dan Lian HWA hampir berseru kaget melihat bahaya yang hendak menimpa guat liang tojin, tapi tiba-tiba pertapa baju putih itu mengebutkan lengan bajunya ke arah bongcu sianjin. Dari lengan baju itu keluarlah angin pukulan yang hebat sekali dan bongcu sianjin tiba-tiba merasa tenaga raksasa mendorongnya ke belakang hingga ia terhuyung-huyung beberapa tindak. Chinhon dan Lian HWA saling memandang dengan heran. Betapa takkan heran melihat bagaimana pertapa itu dari jarak jauh dapat mengundurkan bongcu sianjin yang liai hanya dengan angin pukulan saja. Dapat diukur betapa lihainya pertapa tua ini. Guat liang tojin yang terlepas dari bahaya segera maju dan berlutut di hadapan pertapa itu sambil berkata. Supek bukan main terkejutnya Chinhon dan Lian HWA mendengar ini. Mengertilah mereka bahwa yang berdiri di hadapan mereka ini bukan lain ialah Beng San Sian Su. Dengan serta merta Chinhon membetut tangan Lian HWA dan ia berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Beng San Sian Su merabarabah jenggotnya yang putih seperti benang pelak, wajahnya tersenyum gembira sekali. Ah, inikah W.E. Tian Kim Hang yang kebetulan menjadi muridku seperti yang kau ceritakan dulu, guat liang-guat liang tojin mengangguk dan Chinhon lalu maju sambil berlutut serta berkata. Suhu, teo cu mengaturkan hormat. Kini Beng San Sian Su tertawa senang. Sudah kulihat kiamsutmu tadi. Memangkah sudah pandai memainkan huye liang kiamsut, tapi masih kaku. Dan nona ini tentu anglian liah hiap murid Ong Loon ketika liang HWA mengangguk hormat. Ia lalu melanjutkan kata-katanya. Sudah ku duga. Permainan tiam huatmu tentu si an liang tiam huat. Memang Ong Loon orang cerdik. Kalau kedua kiam huatmu itu digabung, maka dapat merupakan ilmu pedang yang jarang dapat dilawan di dunia ini. Namanya pun indah. Coba dengar huye si an liong tiam huat, ilmu pedang naga dewa terbang. Chinhon mengangguk-angguk kepala sambil berkata. Teo cu mohon pimpinan suhu dalam hal ini, ha, kau cerdik. Boleh, boleh, tapi urusan sekarang belum beres. Ia berpaling memandang ke arah lan bui eni yang niang yang berdiri dengan muka merah karena marah memandang mereka. Hektometer, jadilah suhu ini Beng San Sian Su yang tersohor kata lan bui eni yang niang menyindir. Kata orang, lo suhu sudah boleh disebut manusia setengah dewa, tapi kulihat sekarang bahwa kabar itu kosong belaka. Lo suhu masih tertarik oleh keadaan dunia dan ikut-ikut campur urusan orang lain. Beng San Sian Su tersenyum sabar. Lan bui eni yang niang, sedangkan Tian yang maha tunggal sendiri masih mencampuri urusan dunia, mengapa orang tua seperti aku tidak? Apa aku haruskan saja kau menyebelih semua orang-orang tidak berdosa ini? Jari tangannya menunjuk kepada mereka yang terluka dan terkena racun tadi yang masih rebah sambil menahan sakit. Salah mereka sendiri. Kenapa mereka memusuhi perkumpulanku jawab bongcu Sian Jin dengan marah. Sinar metu Beng San Sian Su yang tajam menyambar ke wajah bongcu dan senyumnya melebar. Sayang, katanya bagaikan kepada diri sendiri. Harta benda itu bagaikan tinta hitam, kemana saja ia datang, ia selalu mengotorkan sekelilingnya. Teratai putih pun akan menjadi kotor kalau tersiram olehnya, Lan Bui eni yang niang, katanya kemudian kepada iblis perempuan kepalan dewa itu, sudah terlalu banyak korban. Sudah hilah saja pertempuran tiada berbuna ini, Beng San Sian Su. Jangan kau berat sebelah. Sudah banyak kawan-kawanku terbunuh mati oleh anak murimu. Kami harus membalas dendam ya? Ya. Begitulah sifat dunia. Balas dendam, balas membalas tiada habisnya. Kalau aku orang tua ini, andai kata dipukul orang, aku tidak akan buru-buru menuntut balas, tapi hendak ku cari lebih dulu mengapa aku sampai dipukul orang. Segala akibat tentu bersebab, lupakah kau kata Beng San Sian Su. Tidak peduli. Pendeknya aku hanya menghendaki murid Ong Lun, si Ang Lian Li Hiap harus menebus dosa-dosa gurunya, kata Lan Buen Yang Niang dengan gemas. Lan Buen Yang Niang, suara Beng San Sian Su terdengar keren bagaikan suara seorang guru terhadap muridnya yang nakal, lupakah kau kata-kata suhumu dulu? Lupakah kau bahwa kau pernah diperingatkan gurumu sehingga kau sucikan diri di Bukit Ho Amosan? Mengapa kau turun gunung dan hendak mengulangi dosa-dosamu yang lalu marah sekalilan Buen Yang Niang mendengar ini, matanya seakan-akan menyala, mulutnya seakan-akan mengeluarkan uap panas. Beng San, kau kira aku takut padamu. Dan perempuan tua yang galak itu menggunakan cambuknya menyabet. Sian Cai, Sian Cai Beng San Sian Su menyebut, tapi tidak berkelit sama sekali. Sabetan itu hebat sekali dan dengan suara keras, cambuk panjang itu bagaikan olah melilit ke pinggang dan leher Beng San Sian Su. Tapi orang tua itu tetap tersenyum saja. Lan Buen Yang Niang melihat bahwa Beng San Sian Su seakan-akan tidak merasa sakit oleh cambuknya, ia kerahkan tenaga dalamnya dan sentakan cambuk untuk mengiris kulitnya. Tapi alangkah heran dan terkejutnya ketika ia merasa seolah-olah cambuk itu menempel dan lengket dengan kulit Beng San Sian Su. Ia mencoba lagi, tapi bahkan merasa tangannya tergetar hingga dengan semit ia lepaskan cambuknya dan gunakan kebutannya memukul kepala Beng San Sian Su, sedangkan tangan kanan mencabut pedang dari punggu. Eh jangan ganggu kepalaku, Beng San Sian Su menegur halus dan angkat tangan kirinya melindungi kepala. Kebutan lihai itu beradu dengan lengan Beng San Sian Su dan aneh sekali, kebutan itu terbalik dan mementur kepala Lan Buen Yang Niang sendiri. Terkejut sekali nyonya tua itu. Ia berkelit dan menggunakan pedang menusuk. Sekali kebutkan lengan bajunya, pedang ini pun dibikin terlepas dari tangan Lan Buen Yang Niang. Tapi wanita nekat itu tidak kapok. Ia merogoh ke dalam baju dan keluarkan sebuah benda yang dapat bergerak-gerak. Ternyata benda itu adalah seekor ular hitam. Lan Buen Yang Niang gunakan ular itu sebagai senjata dengan pegang ekornya dan ayun kepala ular ke arah leher Beng San Sian Su. Ganas, Ganas Beng San Sian Su berkata dan tahu-tahu leher ular telah terjepit di antara kedua jari tangannya dan ular itu menjadi lemas tak bertenaga lagi. Lan Buen Yang Niang yang tekan per diradanya dan 13 buah piau dengan 13 macam racun yang paling jahat menyambar ke depan, langsung menyerang Beng San Sian Su. Tapi pertapa sakti itu kembali kebutkan lengan bajunya dan sekaligus semua senjata rahasia itu terpukul dan tertumpuk di atas tanah. Sementara itu, melihat betapa sucinya dipermainkan, Bong Chu Sian Jin menjadi marah sekali dan ia gunakan kebutannya memukul dari belakang. Seperti juga tadi, pukulan itu dapat dipunahkan oleh Beng San Sian Su hanya dengan kebutkan ujung lengan bajunya. Tiba-tiba Lan Buen Yang Niang yang berteriak keras dan meluncurlah 5 buah wicu atau golok terbang dengan keluarkan suara mengaung keras ke arah Beng San Sian Su. Pertapa ini sudah kenalkan kehebatan golok terbang itu, maka tiba-tiba dengan ringan sekali tubuhnya melayang ke atas bagaikan kapas tertiup angin. Semua wicu melayang di bawah kakinya dan langsung menyerang Bong Chu Sian Jin yang tadi berdiri di belakang Beng San Sian Su. Bong Chu Sian Jin kaget sekali dan menangkis dengan pedangnya, tapi dua buah wicu tepat mengenai pundaknya kanan-kiri hingga kedua lengannya putus. Bong Chu Sian Jin menjerit keras dan jatuh pingsan. Sedangkan Lan Buen Yang Niang melihat betapa wicu niya bahkan melukai suti sendiri demikian hebat, ia pun menjerit keras dan roboh pingsan. Dari mulutnya mengalir darah karena jantungnya mendapat keletaran dan tekanan keras. Ia sebenarnya telah bertahun-tahun meyakinkan ilmu batin yang tinggi untuk menjalani ilmu kesucian dengan bertapa di atas bukit. Maka bertahun-tahun ia dapat menahan dan mengendalikan segala macam nafsu yang meraja lelah di hati tiap orang. Nafsu-nafsu ini karena dapat terkendali, merupakan tenaga hebat yang merupakan pendorong kuat bagi tenaga dalamnya. Tapi sekarang, tiba-tiba saja karena menuruti nafsu hati, segala macam nafsu itu dengan serentak berbangkit merupakan perasaan marah, malu, jengkel, penasaran, kecewa dan terkejut, akhirnya ditambah kesedihan melihat betapa ia melukai suti sendiri. Semua perasaan nafsu ini merupakan tenaga raksasa yang menyerang dari dalam hingga batinnya yang biasanya tenang tentera menjadi tergoncang hebat dan jantungnya terkena pukulan pula. Siancai, Siancai, Beng San Sian Su menyebut perlahan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ia segera berjongkok dan menggunakan jari terunjuk menotok ulu hati Landwe Nyang 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 yang segera siuman kembali. Tanpa berkata apa-apa Beng San Sian Su menghampiri Bong Chu Sian Jain dan menotok pula kedua bahu ketua Pek Lian Kau itu, lalu dikeluarkannya obat bubuk dan dibalurkan di luka lengan yang buntung itu. Landwe Nyang 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 sudah berdiri melihat semua ini dengan terharu. Ia maju menjura dan berkata dengan suara mohon dikasehani. Dapatkah aku yang hina ini diampuni Tian bersifat murah dan adil, niang-niang, kata Beng San Sian Su. Bawa Su temu ini ke bukit dan peliharalah dia, pelihara lahir dan batinnya, Landwe Nyang Nyang mengangguk dan mengangkat tubuh Sutenya, kemudian sekali berkelebar tubuhnya lenyap dari situ. Beng San Sian Jain memandang keadaan kawan-kawan Guat Liang Tojin yang masih rebah di ruang belakang itu, karena walaupun sudah diberi obat oleh Guat Liang Tojin namun pengaruh racun jahat itu masih saja membuat mereka menderita sakit. Ia memberikan sebuah batu kepada Guat Liang Tojin, rendam dalam air dan berilah mereka minum Guat Liang Tojin mengaturkan terima kasih dan segera melakukan perintah supeknya itu, dan tidak hanya mengobati kawan-kawannya, juga ia memeriksa dan mengobati luka-luka dari para korban pekelian kau. Sementara itu Beng San Sian Su memandang Chin Hon yang kembali berlutut di depannya. Pinto sebagai orang tua ikut bergembira dan mengucap Tiong Hai atas pertunangan kalian. Baiknya perkawinanmu dilakukan bulan depan hari ke-8. Setelah kawin, boleh kalian datang ke Kin Ma. San, tempat tinggal longlun dulu karena sementara waktu Pinto akan berada di sana. Kalian datanglah untuk menggabungkan kedua kiam sut itu, Chin Hon dan Lian Hwa mengaturkan terima kasih sambil berlutut. Dalam hati mereka merasa heran bagaimana pertapa suci itu dapat tahu akan pertunangannya. Kemudian Beng San Sian Su meninggalkan tempat itu dengan perlahan turun gunung setelah menerima kehormatan dari semua orang yang kini telah dapat berjalan setelah minum obat mujijat dari pertapa itu. Beng San Sian Su meninggalkan batu mustikanya dan minta supaya Chin Hon dan Lian Hwa Akelak membawanya. Biarpun pertapa sakti itu hanya berjalan perlahan saja, namun sebentar saja ia sudah lenyap dari pandangan mereka. Chin Hon Dam diam menghela nafas karena kagum, tapi ia merasa girang sekali bahwa Su Haunya itu telah berjanji hendak menggabungkan ilmu pedangnya dengan ilmu pedang Ang Lian Lih Yap. Setelah memberi nasihat kepada sisa Ang Gauta Pek Lian Kau untuk membuang sifat pengkhianat dan pemeras rakyat jelata, Guat Lian Tojin dan rombongan meninggalkan gunung Hau Lai San dan berpisah untuk kembali ke tempat masing-masing. Oleh bujukan Chin Hon dan Lian Hwa A, M.I.O.T. yang Pek akhirnya tak dapat menolak lagi dan ikut mereka dan Song Chuling kembali ke rumah Gang Keng Hiap untuk menyaksikan perkawinan mereka pada bulan depan hari ke-8, karena Guat Lian Tojin sendiri juga menetapkan hari itu, sesuai dengan kehendak Beng San Sian Su, demikian pun Song Chuling. Cho A. Gyeok Lian ditinggal pergi oleh gurunya, tiap hari rajin melatih ilmu silatnya dan ia tidak merasa kesunyian karena disamping berlatih silatnya memimpin Kong Lian dan Mei Ling dalam pelajaran mereka menulis dan membaca, dan dalam ilmu silat, kedua bocah ini dapat memimpinnya karena mereka biarpun kecil telah memiliki kepandaian dasar yang boleh juga. Ketika Song Chuling datang dan Chin Hon bersama Lian Hwa A ikut bersama-sama, Gyeok Li menjadi girang sekali. Ia memeluk gurunya. Ketika diperkenalkan kepada Ang Lian Li Hiap oleh gurunya, ia memeluk Lian Hwa A dengan terharu. Lian Li Hiap, aku girang sekali dapat berkenalan dengan kau yang cantik dan lihai ini, katanya dengan muka merah. Ah, Sumoy, jangan menyebut aku Lian Li Hiap. Aku bukan kenalan biasa, tapi adalah sucimu yang kasar dan buruk. Kau jauh lebih cantik dariku, Sumoy, kata Lian Hwa A sambil balas memeluk dan tertawa. Pada saat itu juga, lenyaplah ganjalan hati di antara kedua gadis itu. Ketika Gyeok Li diberitahu oleh Song Chuling akan pertunangan Lian Hwa A dan Chin Hon, Gyeok Li merangkul leher sucinya. Kau menjadi tunangan koko Chin Hon? Ah, bagus sekali, Chi Chi, Kiong Hai, Kiong Hai dan Lian Hwa A mencubit dengan wajah merah karena malu. Sementara itu, N.I.O. Tiampeg mengobrol dengan Gan Keng Hiap, karena sastrawan tua ini pernah berjumpa dengan Kam Hang Tai dan memang semenjak dulu ia mengagumi pendekar ternama itu. Maka tidak heran ketika mendengar pemuda si N.I.O. itu adalah murid Kang Lem Tai Hiap Kam Hang Tai. Ia menghujani berbagai pertanyaan. N.I.O. Tiampeg juga senang sekali bercakap-cakap dengan Gan Keng Hiap yang terpelajar dan halus cutur bahasanya itu. Malam hari itu karena bulan masih muncul tiga perempat lebih Lian Hwa A mengajak Gyeok Li keluar dari kamar dan berjalan-jalan di kebon belakang di rumah keluarga Gan yang lebar juga. Mereka duduk di bawah pohon liu yang indah. Sumoy, aku pernah mendengar bahwa kau pandai sekali meniup suling. Maukah kau meniup satu-dua lagu untuk kutanya Lian Hwa A? Aha, siapa bilang, suci? Oh, ya, tentu kakak Chin Hon yang bilang, bukan? Siapa lagi, Gyeok Li balas menggoda. Eh, kau ini. Masakan segalanya hanya dia saja yang memberitahu padaku? Ayolah, ambil sulingmu, biar aku mendengar lagu merdu. Apa upahnya untuk tiap lagu suci? Eh, eh, minta diupah segala. Aku miskin tidak punya apa-apa, siapa bilang kau miskin. Kepandayanmu begitu banyak, hektometer, cerdik kau. Kau maksudkan minta diupah kepandayan silat habis, apalagi? Suci, maukah kau bermain sejurus dua jurus ilmu pukulan pedang setelah aku meniup suling untukmu? Baiklah, ayo, ambil sulingmu dan Gyeok Li dengan riang berlari-lari masuk kamar untuk mengambil sulingnya. Sementara itu, Chin Hon pun mengajak N.Y.O.T. yang pek keluar kamar berjalan-jalan. Nah, lihat adik perempuanku tadi. Bagaimana pendapatmu? Bukankah ia secantik bidadari? Tapi sayang, nakalnya bukan main. Ilmu silatnya cukup tinggi, memang tadi telah dilihatnya Gyeok Li yang cantik jelita itu dan diam-diam hati-piam pek tertarik sekali. Tapi ia tidak percaya bahwa gadis itu nakal, lebih-lebih tidak percaya gadis itu berkepandayan tinggi, biarpun ia mengaku murid song culing. Maka mendengar kata-kata Chin Hon ya hanya tersenyum saja. Tiba-tiba mereka mendengar suara tiupan suling yang sangat merdu. N.Y.O.T. yang pek terpesona dan kagum sekali. Ia berdiri diam mendengarkan. Suara suling itu bagaikan ayunan ombak samudera yang mengembang-ambingkan hatinya, membuat seluruh tubuhnya merasa lemas dan nikmat. Alangkah indah dan merdunya, tiang pek, berkata sambil menghela nafas setelah suara suling berhenti. Siapakah peniup suling sepandai itu ia adalah tukang kebon pamanku, seorang laki-laki tua yang hidup sunyi. Kau ingin belajar menyelingkah Chin Hon bertanya sambil senyum. Orang tua? Kasehan, suara sulingnya demikian halus dan mengandung kesedihan. Mari bawa aku padanya, ingin aku bertemu, maaf, tuaku. Masuk sajalah dan temui sendiri. Aku ada sedikit keperluan dengan taman untuk dibicarakan, dan Chin Hon meninggalkan kawannya itu. Tiang pek tanpa ragu-ragu lagi segera memasuki taman. Sementara itu, Lian Hwa pun sudah meninggalkan Giyokli seorang diri dengan alasan mau mencari dan memanggilnya Giyankeng Hiap untuk diajak bercakap-cakap di taman. Coa Giyokli yang ditinggal seorang diri segera meniup sulingnya lagi, sedikit pun tidak tahu bahwa sepasang metu memandangnya dengan kagum. Itu adalah sepasang metu yang yeo tiang pek yang datang menghampiri dari belakang. Pemuda itu sama sekali belum tahu bahwa yang meniup suling adalah seorang gadis cantik jelita, disangkanya seorang kakek sebagaimana yang dikatakan Chin Hon tadi. Kebetulan pada saat itu bulan bersembunyi di balik awan hingga keadaan agak gelap. Pak tua, tiupan sulingmu sungguh merdu, tiang pek, berkata dan Giyokli dengan terkejut melepas sulingnya dari bibir dan membalikan tubuh. Tiang pek hampir berteriak kaget ketika melihat bahwa yang ditegurnya adalah seorang gadis yang pada saat itu memandangnya dengan metu indah yang terbelalak heran. Ah, oh, maaf, nona, kukira, niyeo tai hiap, kaukah tegur Giyokli yang tadi siang sudah diperkenalkan kepada pendekar muda ini? Maaf, nona. Kakakmu berkata bahwa peniup sulingnya bukan kau, kau maksudkan koko Chin Honnya, Bukankah kau adik saudara Chin Hon Giyokli mengangguk dan memandangnya dengan senyum sindir ketika dilihatnya betapa pendekar yang dipuji-puji oleh Chin Hon dan Lian Hwa itu kini berdiri di depannya dengan sikap kemalu-maluan. Melihat senyum sindir yang membayang di bibir gadis itu, teringatlah tiang peakan keluhan Chin Hon bahwa adiknya itu sangat nakal dan jumawa karena memiliki kepandayan tinggi. Niyeo tai hiap, ada perlu apakah kau memasuki taman ini? Tiba-tiba Giyokli bertanya karena merasa tidak enak kalau diam saja. Tiang pek, makin bingung. Ah, aku, pernah saudara Chin Hon ceritakan padaku bahwa kau memiliki buji yang tinggi, tapi sama sekali tak ku sangka kau pun memiliki kepandayan meniup suling demikian hebatnya. Ah, ah, ha, kau hanya menyindir, niyeo tai hiap. Aku baru saja belajar silat, belum ada seperseratus dari Lian Hwa Acici. Bahkan di kemudian hari banyak mengharap petunjuk tai hiap dalam hal ilmu silat, niyeo tiang pek, merasa gemas kepada Chin Hon. Masakan gadis yang begini sopan santun merendah dan cantik jelita dikatakan sombong, nakal dan jumawa. Gadis ini begini halus tutur bahasanya, begini sopan gerak-geriknya, bahkan jauh lebih menarik daripada Lian Hwa A. Pada saat itu terdengar suara orang tertawa-tawa. Lian Hwa A mendatangi, diikuti song culing yang menggandeng tangan Kong Liang dan Mei Ling. Eh, eh, niyeo tuako sudah berada di sini? Sudahlah makah, tuako wajah tiang pek, memerah mendengar pertanyaan yang mengandung godaan ini. Ia pelototkan mata memandang Lian Hwa A yang segera menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara ketawanya. Aha, Giyok Li Cici berada di taman dengan seorang kawan, pantas saja kami cari di mana-mana tidak ada Mei Ling tiba-tiba menegur yang membuat Lian Hwa A tertawa geli dan membuat wajah kedua pemuda-pemudi itu makin merah saja. Karena merasa serba salah, tiang pek, segera minta maaf dan bermohon diri, keluar dari taman. Di luar taman Cinhon menantinya dan pura-pura tidak tahu akan siasat yang diaturnya dengan Lian Hwa A itu. Hektometer, kau memang terlalu, laute, tiang pek, menegur cemberut. Eh, eh, apakah tukang sulingnya berlaku kurang ajar padamu, tuako jangan begitu, laute, hampir saja aku mendapat malu. Kau tukang bohong, dulu kau bilang adikmu nakal dan sombong. Tapi, tapi apa, tuako Cinhon bertanya, sambil menggoda. Sama sekali tidak nakal, dan sedikit pun tidak sombong, jadi kau suka padanya, tuako anak gila kau tiang pek, yang digoda memaki tapi sambil tersenyum, lalu meninggalkan Cinhon ke dalam kamarnya. Malam itu juga Cinhon menjumpai paman dan bibinya untuk membicarakan hal usulnya untuk menjodohkan Giyokli dengan tiang pek. Kedua orang tua itu memang suka dan kagum melihat tiang pek, maka tentu saja mereka senang sekali mendengar usul ini, lalu mereka ajak song culing berunding. Nyonya tua ini pun sudah cukup kenal dan tahu akan sepak terjang pendekar muda itu, sehingga ia pun menyatakan kegembiraannya. Untuk menyatakan hal ini kepada Giyokli, Lian Hawel Allah yang bertanggung jawab, sedangkan yang bertanya kepada tiang pek, tentu saja diserahkan kepada Cinhon. Kedua taruna remaja itu memang sudah merasa tertarik yang satu kepada yang lain, maka ketika ditanya mereka hanya bertunduk saja dengan muka merah dan dada bergebar. Demikianlah, pada bulan berikutnya, hari ke-8, di rumah Gankeng Hiap dihias indah dan diramaikan dengan gemereng dan tambur. Tamu-tamu keluar masuk memenuhi ruang-rumah Gankeng Hiap. Di ruang dalam, dua pasang pengantin duduk bersanding, Lo Chinhon dengan Hon Lian Hwa, dan Nyeo Tiang Pek dengan Choa Giyokli. Baik Lian Hwa maupun Giyokli masing-masing mengucurkan air matuk karena teringat akan ayah ibu masing-masing. Di dalam perayaan itu, semua kawan dari kalangan Kang Ong pun datang untuk memberi selamat. Tidak ketinggalan datang juga Gwat Lian Tojin, Kong Sin Eksi Dewa Arak, Pek Asyong Tosu, Ong Su dan Ong Bu, Diao Win Sutai, dan yang lain-lain. Bahkan ada beberapa orang pula dari pihak Pek Lian Kau yang sudah sadar dan insaf akan kesalahan mereka. Setelah pesta Kauin bubar, Nyeo Tiang Pek dan istrinya pergi ke Kang Lem mencari Kam Hang Tsai, Sedangkan Chinhon dan Lian Hwa pergi ke Kimasan untuk menghadap Beng San Sian Su. Kedua pengantin ini berbulan madu sambil menikmati pemandangan indah di sepanjang perjalanan mereka. Maka bahagialah penghidupan mereka sepanjang masa. Tamat. Maka bahagia penghidupan mereka sepanjang perjalanan mereka.